Hai semua, nama saya Jomstofa, kembali lagi di tutorial chat app dengan BUN.js atau BUN.js, terserah lah menyebutnya gimana. Oke, di video kali ini kita kembali di tutorial kita, di mana kali ini kita akan mulai untuk coba menampilkan file HTML, teman-teman. Dan nantinya, maksudnya kliennya ya, frontendnya, dan nantinya kita juga bakal mengkoneksikan web socket ke si klien kita. Nah, jadi, gimana caranya? Pertama, disini saya bakal bikin file HTML, teman-teman bisa lewat klik ini, file ini, atau di terminal, teman-teman bisa klik touch index.html. Kita bisa ngasih nama apa aja, nantinya nantinya namanya bakal digunain untuk kita nampilkan file HTML-nya. Nah, disini, kita bisa guna HTML, pipe seperti ini, jadi ini bawaan dari VS Code Sistema saya, jadi, dia itu ada sebuah extension namanya emet, lalu teman-teman bisa mencet tab. Jadi, dia bakal bikin skeleton HTML basic gitu. Disini kita bisa kasihin titelnya chat app, terserah teman-teman mau kasih nama apa aja. Oke, disini kita tulis hello world buat sederhana, hello world. Nah, sekarang, gimana cara kita nampilin file HTML kita? Nah, di bagian ini, yang kita ngedutin new response, disini, kita bisa gunain function dari boon, yaitu adalah boon.file, teman-teman. Lalu, disini, kita bisa ngasih path ke file HTML kita, dimana dia index.html, seperti itu. Sekarang, dia ada di dalam satu file yang sama ya. Kalau misalnya kita jalanin, ban, run, index.js, lalu kita coba localhost, dan berhasil lah, teman-teman kita berhasil nampilin hello world. Nah, kita bakal nambilin UI-nya, apa namanya, UI-nya ya. Jadi, tadi mungkin teman-teman udah liat sedikit, jadi ini, nanti untuk UI-nya, ini, miripkannya seperti yang saya tampilin di video awal-awal. Untuk HTML-nya ini, dan ini untuk CSS-nya, nantinya link JSBn ini bakal saya taruh di description ya. Tadi teman-teman pastiin, apa namanya, liat. Description, oke. Lalu, disini saya bakal copy HTML-nya. Kita taruh di sini. Oke, dan untuk bagian span ini, saya pengennya ada di samping deh. Kita taruh di sini aja ya. Taruh di sini nih. Oke, jadi nanti dia bakal ada di samping. Dan, untuk CSS-nya, kita nggak bisa, Sebenarnya mungkin bisa ya, cuman mungkin saya yang kurang tahu ya. Nah, karena kan ini kan dua file yang berbeda ya, teman-teman ya. Dan kita harus nge-serve file HTML dan CSS-nya. Jadi, untuk itu, kita bisa taruh CSS-nya ini di dalam HTML juga, teman-teman. Dengan gunain textile. Sebenarnya saya masih nggak tahu gimana cara misahnya. Karena, boon.file ini dia tuh buat nampilin file, teman-teman. Bukan folder. Kalau folder kan, mungkin bisa langsung gitu ya. Bisa langsung. Misalnya, kita masukin index.tml sama CSS-nya. Dipisah nih, ke file namanya publik atau aset. Nantinya dia bisa nampilin. Namun, di boon.file, ini hanya satu file. Jadi, saya masih belum tahu sih cara buat misahin ini. Tapi, untuk sementara kita taruh dia di tag ini ya. Tag apa namanya? Tag style ini aja. Kalau teman-teman mungkin tahu, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke. Kalau misalkan saya matiin server-nya. Kita jalanin lagi. Kita nisih close ya. Ini nanti bakal saya taruh di description, teman-teman. Jadi, pastiin sebelum mulai, teman-teman lihat description-nya. Oke. Kalau misalkan saya di-fresh. Nah. Nah, sekarang ini tampilan ini kita. Apa namanya? Klien kita atau front-end-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan nge-bikin koneksi antara backend kita untuk kita connect ke web socket-nya. Jadi, gimana caranya? Kita bakal bikin HTTP server lagi dengan gunain ban.serve untuk port-nya. Di sini kita bakal ngasih port yang berbeda, teman-teman. Karena port yang pertama itu untuk kita, ini saya tahu atas juga deh, untuk kita nge-jalanin server-nya ya. Untuk kita nge-serve file HTML kita. Namun port yang kedua ini untuk koneksi ke web socket, teman-teman. Lalu itu saya bakal kasih mungkin port 4.000. Teman-teman boleh banget buat ngasih angka port yang berbeda, terserah sesuai keinginan, teman-teman. Di sini kita bisa fetch, habis itu request. Dan di sini kita punya server untuk parameter keduanya, teman-teman. Oke, setelah itu, nah di sini kita bakal, istilahnya kita nge-upgrade. Kalau misalkan, kita sambil buka ininya ya, dokumentasi boon.js, lalu ke bagian docs, lalu cari web socket. Web, 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 socket, web, socket. Nah, ini dia. Nah, ini kan dia, di sini dia nge-request sama server. Nah, di mana kita mesti nge-upgrade ini kita, request kita ke web socket, teman-teman. Dia berdasarkan kalau awal-awal itu, setahu saya, dia masih tradisional HTTP. Nanti kita upgrade ke web socket buat komunikasi bidireksional. Nah, di sini kan dia nerima dua buah, ya bukan ada lima ya, maksudnya dia ada di sini ada dua buah parameter, request-nya, dan juga server. Jadi, kita bisa gunakan server.upgrade.upgrade.upgrade, kemudian kita nge-upgrade request-nya. Begitu, teman-teman. Nah, upgrade ini, kalau misalkan teman-teman hover, kursor teman-teman, ke fungsinya upgrade, dia ini nerima, sorry, maksudnya bukan nerima, mengembalikan true jika upgrade-nya berhasil, dan false jika tidak berhasil upgrade-nya. Maka dari itu, kita bisa simpen dia ke sebuah, apa namanya, variable mungkin namanya success, seperti ini. Lalu, kita bisa lakuin, kita bakal nge-return, success, kalau misalkan kita berhasil, apa namanya, upgrade request kita, maka kita bakal mengembalikan undefended. Jadi, artinya kita gak mau, apa maksudnya, kita gak mau mengembalikan apa-apa. Tapi, jika gagal, maka kita bakal ngasih respon, yaitu, ngasih tau kalau upgrade-nya, ya gagal aja gitu, upgrade, failed. Kan, situ, kita bisa kasih status-nya, teman-teman. Status, 5000. Gitu, oke, ini bukan success, seperti ini ya. Nah, jadi kita udah bikin, apa namanya, koneksi untuk web socket kita. Sekarang kita bakal, koneksiin ke client. Nah, untuk javascript-nya, karena seperti yang tadi saya jelasin ya, ini kita juga, apa namanya, hanya bisa nampilkan satu file, Jadi, kita bakal nulis javascript-nya juga di sini, teman-teman. Jadi, kita bisa gunain text script setelah body script. Nah, disini kita bisa nulis javascript kita. Nah, pertama, kita bakal bikin koneksi ke web socket kita. Nah, dengan cara kita bikin variable, nanti bisa gunakan let, ataupun cons juga boleh. Cons socket, new, web socket. Nah, url untuk web socket itu selalu diawali dengan ws, teman-teman. Jadi, ws ini mengindikasi bahwa url ini, itu adalah web socket, teman-teman. Jadi, selalu di depan itu ws, seperti ini. Setelah itu, kita bisa tulis ininya, localhost, lalu port-nya, yaitu 4.000. Dan setelah itu, kita tutup. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita sudah connect ke, apa namanya, web socket-nya? Nah, kita bisa, contohnya kita bisa nge-bikin sebuah, apa, kita bisa ngasih handler ke web socket-nya. Jadi, web socket itu punya beberapa handler, ya. Nah, ini dia. Ada on close, ada on error, on message, on open. Namun, untuk mengetahui bahwa ada koneksi antara si backend dengan frontend, kita bisa gunain on open, teman-teman. Atau, kita juga bisa digunain yang, seperti biasa, ya. Kalau di javascript, kita bisa gunain add event listener. Habis itu, open. Nah, disini, kita bisa ngasih anonymous function, habis itu kita bisa console, backlog, misalkan, koneksi berhasil. Misalkan, koneksi ke web socket berhasil. Misalkan, seperti itu, ya. Lalu, coba kita matiin lagi server-nya. Kita jalanin. Kita coba cek di ini, console kita refresh. Oke. Ada error. Kenapa? Ah, file-nya, teman-teman. Kenapa karena kita file-nya? Kenapa dibilang to enable web socket support, set to web socket object. Ah, gitu, toh. Oke, ini mungkin juga saya lupa. Jadi, ternyata, kalau kita mau ngegunain web socket, kita harus setidaknya nge-onkan ini nih. Kita harus ada web socket di dalam yang HTTP request web socket kita. Oke. Kita tinggal tambahin web socket seperti ini. Ini sebenarnya untuk yang ini, nanti bakal kita bahas. Jadi, sengaja saya nggak, apa namanya, nggak, nggak nambahin ininya. Awalnya saya pikir nggak akan, nggak akan error. Lalu, ternyata error, ya. Oke. Oke, coba kita save. Kita jalanin lagi. Oke, ada error. Kenapa, nih? Dia bilang, return ya? Return. Oke. Dia bilang segment. Segmentation fault. Kenapa coba? Apa mungkin memang harus? Ya, udah coba, deh. Coba kita copy ininya aja, ya. Web socket. Coba copy. Jalanin. Oke, dia jalanin. Berarti buat ngejalanin web socket-nya, kita harus punya method-method yang default dari web socket-nya. Sebenarnya, untuk, untuk, sebenarnya kita bisa aja sih punya yang ingin kita, yang ingin kita gunakan aja. Misalkan, message open, gitu ya. Nah, jadi untuk close yang ini sebenarnya bisa kita hapus sih. Kita jalanin lagi. Dia tetap jalan. Setidaknya kita ada method untuk kita koneksiin ke web socket-nya. Oke. Sekarang kalau misalnya coba kita refresh. Nah, akhirnya kita berhasil, teman-teman, ya. Kita ada berhasil nampilin koneksi ke web socket-nya. Gitu. Jadi, pastikan kita ada ininya ya, handlernya ya. Handler setidaknya satu kali mungkin untuk ada koneksi ke web socket. Oke, tadi kan ada, ada error-nya ya. Dari bilang nih. To enable web socket support, set the web socket object in ban.serve. Gitu. Jadi, setidaknya kita harus ada hitunya. Oke. Jadi, ini dia. Kita sudah berhasil mengkoneksikan ban dan web socket-nya ke klien kita, teman-teman. Oke, mungkin di video selanjutnya kita akan mulai, apa nantinya, mungkin nanti saya bakal ngejelasin apa itu dari open, apa itu message, dan bagaimana kita komunikasi antara klien dan juga back-end, teman-teman, front-end dan juga back-end. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di-like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.